Bulan Ramadan selalu disemarakan dengan sholat terawih bersama. Hal ini juga terjadi pada umat muslim di Amerika. Umat muslim di Amerika menyambut bulan Ramadan dengan menggelar sholat terawih di Times Square. Sejak pukul 6 sore, ratusan muslim Amerika sudah berdatangan untuk bersiap mengikuti sholat terawih. Cuaca dingin menyambut umat muslim Amerika karena suhu mencapai 4 derajat. Berikut laporan dari tim VOA untuk Anda. Rumah azan berkumandang di Times Square, New York. Kawasan yang selalu padat dengan turis untuk kembali menyelenggarakan sholat terawih perdana menyambut Ramadan. Sejak pukul 6 sore, lokasi pusat Times Square didatangi ratusan umat Islam yang beribadah sholat maghrib hingga sholat terawih sebelas rokaat. Di antaranya termasuk warga Indonesia yang untuk pertama kalinya merasakan sholat di lokasi ikonik ini. Kayaknya tadi pas dengar suara azan itu rasanya kayak antara percaya gak percaya ya. Maksudnya kok ada bisa azan di tengah-tengah kota New York gitu ya. Maksudnya hiruk-hiruk-hiruk-hiruknya turis gitu. Dari info di medsos. Dari medsos. Kita bisa sholat di bubunya Allah yang lain. Ini adalah ketiga kalinya penyelenggaran sholat tarawih di Times Square dilakukan. Namun ini bisa saya katakan adalah penyelenggaran yang terdingin. Di aplikasi saya menunjukkan suhu 4 derajat Celcius. Tapi karena angin yang berbohu sangat kencang sensasinya setara dengan cuaca 1 derajat Celcius. Di belakang sini adalah staff untuk perempuan. Di sebelah sana adalah staff untuk laki-laki. Sementara ada juga booth-booth yang menyediakan Al-Quran yang dibagikan secara gratis untuk para turis. Tujuannya satu untuk menaikkan awareness mengenai Islam di Amerika Serikat. Bagi penyelenggara, ibadah di ruang terbuka ini diharapkan bisa menunjukkan wajah Islam yang damai dan terbuka. Dan melawan narasi Islamofobia yang sempat memuncak pasca serangan 11 September. My nickname in school was terrorist. That's what they called me all the time. I've lived through Islamofobia. Allah brought me out of that and now he's chosen us. He's favoured us to have the van be playing inside of Times Square and in the heart of New York City, the heart of the world. This is from Allah. No, I've been here a lot. So first time seeing this. So it's pretty cool. So to see this happening here in Times Square and you know, people watching it kind of, you know, it's inviting the world to see, you know, just how beautiful this religion is. Penyelenggaraan Tarawih kali ini sekaligus membawa pesan terkait Gaza untuk para jemaah dan pengunjung. But this time around, it's different because our lives are with them right now. We are one body, we are one ummah. They are feeling pain, so we are feeling pain. And this night will be concluded with a beautiful doa for our brothers and sisters of Palestine as well too, inshaAllah. Ramadan di Amerika Serikat dimulai Senin 11 Maret 2024. Di New York, puasa dimulai pukul 6 pagi hingga 7 malam. Dari New York, Randy Wicaksana, VOA.